Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mendukung penuh Rusia untuk mempertahankan kehormatan dari pasukan musuhnya. Diketahui Korea Utara telah berhubungan baik dengan Moskow, terlebih soal politik luar negeri. Operasi militer khusus Rusia di Ukraina juga menarik perhatian Kim Jong-un. Dikutip dari tribunews.com, Kim Jong-un mengucapkan selamat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas peringatan hari kemenangan pada 9 Mei. Pernyataan ini disampaikan melalui kantor berita Pyongyang KCNA pada selasa 10 Mei 2022. Diketahui kedua negara tersebut mempunyai pandangan yang sama dan tidak disukai oleh Amerika Serikat. Rusia kini tengah dikeroyok oleh Amerika Serikat dan negara barat yang bergabung dalam NATO. Kim menyebut upaya Rusia kini untuk meluluh lantahkan ancaman militer, politik, intimidasi pasukan musuh, serta untuk menjaga kehormatan negaranya. Korea Utara menuduh kebijakan hegemonis yang dipimpin Washington mengancam stabilitas dan keamanan global. Akibat invasi Rusia ke Ukraina ini membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Terpecah. Hal tersebut dianggap menimbulkan situasi tepat bagi rezim Kim Jong-un mempercepat program senjata Korea Utara. Sebagai informasi, ibu kota Pyongyang Korea Utara telah meningkatkan uji coba rudal sebanyak 15 kali selama 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!